dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis ya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara masuk ke tampilan expansion option choose option seperti ini contohnya ya cara masuk ke tampilan ini nah tampilan ini untuk apa untuk perbaikan sistem atau backup data nah cara ini bisa diterapkan di laptop atau komputer Windows 10 ataupun Windows 11 langsung saja ke cara yang pertama ya silahkan buka start menu dan buka setting di setting ini silahkan klik update dan security selanjutnya kita pilih menu recovery Hai dan selanjutnya kita pilih restart now ya ketika di restart laptopnya akan masuk ke tampilan the adventure option nah cek Indonesia nama gitu ya ya jose an option nah seperti ini teman-temannya ini cara yang pertama kita masuk adspense option di tampilan ini teman-teman bisa masuk save mode backup data pakai common from ya perubahikan sistem kayak gitu terus startup setting startup repair kayak gitu ya ini fungsi adspense option oke lanjut ke cara yang kedua cara memasuki tampilan adspense option atau choose n option yang pertama silahkan tekan tombol sip di keyboard ya tekan sipnya lalu klik restart tombol sipnya jangan dilepas dulu ya sampai muncul tampilan ini baru tombol sipnya dilepas ini cara yang kedua untuk memasuki tampilan dan choose an option ya kayak gitu sama ya sama tampilannya hanya berbeda cara masuknya saja Oke lanjut saja kita bahas cara yang ketiga ya cara yang ketiga yaitu kita menggunakan common from temen-temen ya nah di tampilan ini silahkan buka common from di kotak pencarian ini silahkan ketik saja cmd ya buka cmd nya klik kanan run as administrator lalu ketika nampil tampilan layar hitam silahkan ketik eh eh shoot down titik XC ya shoot down titik XC spasi slash garis miring R spasi lagi slash garis miring O spasi lagi slash garis miring F spasi lagi garis miring T spasi 00 ya ini nol ya ketika sudah diketik silahkan enter pakai keyboard ya nah ketika dienter maka si laptopnya akan restart dan otomatis langsung masuk ke tampilan choose an option atau edge pen option seperti itu teman-temannya nah begitulah teman-teman cara masuk boot edge pen option pada laptop komputer Windows 10 ataupun Windows 11 silahkan dipraktekan oke teman-teman mungkin cukup sampai disini saja ya tutorial atau infonya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir semoga selalu sehat ya dimanapun berada jangan lupa like subscribe channelnya atau share videonya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai